8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 2 Hari sudah siang KHU Ginbi menuruni puncak, dia memanggil-manggil nama kedua Suhengnya, tapi sampai sore hari tidak ada pun bayangan keduanya, ketika Ginbi ingat bahwa berbahaya di bawah puncak jika sudah malam maka, maka dengan segera berlari mendaki menuju puncak. Namun malam sudah tiba sementara Ginbi masih ada 100 meter di bawah puncak, artinya puncak sudah berhalimun, jika dia nekat ke atas mendapatkan halimun dengan suhu dingin yang sudah meningkat. Jika dia tidak punya kesempatan untuk mengepos tenaga sakti akan membahayakan, kalau turun dia tetap di tempat atau turun ke bawah tawon hijau mengincarnya, sebelum Ginbi memetuskan apa yang harus dilakukannya, Nguung, 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 suara gaung dari tawon itu sudah kedengaran dari jauh, tanpa pikir panjang lagi Ginbi melompat menjauh arah suara tawon dan terus menuruni bukit, kegelapan malam itu tidak dipedulikan selagi kakinya menginjak tempat keras dia menggenjot untuk lompatan. Sejauh-jauhnya, dan karena kegelapan malam, jalan yang tidak kelihatan, bergantung pada untung-untungan akhirnya Ginbi. Terjun bebas ke dalam jurang, mati aku, keluhnya saat merasakan tubuhnya mengawang lama dan terus meluncur ke bawah, dan biwar tubuh Ginbi yang pinsan hanyut mengarah pada air terjun dan dan untuk kedua kalinya tubuh Ginbi melayang di udara dengan tekanan air yang kuat. Tubuhnya dipermainkan air di dasar kubangan besar itu dan setelah tubuhnya terlempar dan mengambang ke permukaan. Ginbi siuman pada waktu sore keesokan harinya, tubuhnya lemah matanya menatap air terjun dan melihat mulut goa di sebelah dalam, Ginbi tetap duduk sampai malam tiba, dan baru hendak berdiri suara mengaung datang lagi, K.H.U. Ginbi kangsung terjun ke dalam air dan menyelam ke arah pusaran air terjun dan menyelusup ke balik air terjun, kemudian dia naik dan masuk ke dalam mulut goa, di sebelah dalam goa Ginbi bersemedi melawan hawa dingin hingga pagi, ketika Ginbi membuka matanya dia melihat sebuah kitab tebal dan sebuah pedang berkilauan, di sampul atas tertulis. Tung O Kepo, pusaka si durjana dari timur, sebelum tubuh kaku mati membujur semua kehendak mestinya tersalur sampai dunia ini habis dan wancur. Tidak merasa sesal walaupun terlanjur. Ginbi dengan wajah takjub membaca kumpulan ilmu yang ada di dalam kitab itu, hatinya senang karena mendapatkan ilmu yang langka dan dasyat itu dan sejak saat itu K.H.U. Ginbi mempelajari kitab tebal dengan tekun, kita tinggalkan pewaris. Pusaka iblis itu dengan ketekunannya, mari kita lihat di belahan lain. Suasana di Buwe Hawako, lembah bunga Buwe, demikian indahnya, semilir angin yang berhembus sejuk membawa aroma wanginya bunga Buwe yang tumbuh di sekeliling lembah menambah kesejukan yang menenangkan dan kecantikan pemandangan, langit yang cerah berwarna biru bertatahkan buncahan awan putih yang berarak laksana domba-domba yang beriring, pemandangan yang indah mengagumkan itu dinikmati dua pasang metode dari sepasang sejoli yang duduk bercumbu bermesraan, lelaki yang tampan rupawan mencumbu mesra wanita berwajah jelipta menawan menambah semaraknya pemandangan Buwe Hawako. Sepasang sejoli itu adalah Kim Hong Tai Hap Kwe E Hon Tiong dan istrinya Lim Suat Hong, keduanya baru menikah sebulan yang lalu di Siaw Lim Pai yang berbarengan dengan penobatan Kwe E Hon Tiong sebagai Beng Cu Rimba Persilatan, umurnya yang masih tergolong muda baru 25 tahun tapi telah mempunyai kesaktian luar biasa yang mencengangkan sehingga mengantarkannya pada kedudukan tinggi di dunia. Persilatan, sementara istrinya yang cantik Lim Suat Hong berumur 21 tahun adalah kekasih yang telah membetut sukma dan cintanya pada pandangan pertama, hari itu hari ke-14 mereka berada di Buwe Hawako, suasana dan pemandangan yang indah itu menambah syadunya kemesraan mereka serta semakin wanginya aroma perpaduan cinta bertatahkan birahi sayang di antara suami istri itu. Sudah sayang, sebentar lagi sore aku mau mandi, bisik Suat Hong manja tapi tidak bergerak dari bawah tubuh hangat suaminya yang sedang mengecup mesra pipi dan leharnya yang jenjang, HMH, 5 menit lagi sayang, Han Tiong tanpa mengangkat kepalanya terus menyelusupkan kecupan pada leher pundak bahkan menggigit bisep istrinya yang lembut menyusuri sampai ketiak lembut putih dan bulu halus yang menambah keseksianya, Au, gelieik, hik, hik, Suat Hong menjerit mesra diiringi tawa geli menyentakkan gerakan erotis tubuhnya saat lidah suaminya yang basah dan hangat menelusuri kelembutan ketiaknya, sementara remasan suaminya menahan gerakan erotis itu menerbitkan kembali birahinya, percumbuan itu semakin berkobar aroma badan. Suat Hong yang khas memang harum menambah liarnya. Hentakan tubuh itu dan entah keberapa kalinya birahi sayang itu redup dan berkobar, terus keduanya mendaki puncak birahi dan akhirnya terhempas di lebah kenimatan yang lembut, senja sudah datang Tiongko marilah kita mandi, bisik Suat Hong disela degupan hati dan sesaknya nafas yang terhempas rasa nikmat, Han Tiong bangkit dari tubuh istrinya lalu menarik mesra jemari yang lemtik untuk mendirikan Suat Hong yang sembari menutupi tubuhnya yang telanjang dengan kain seadanya, dengan mengikatkan kain di atas dadanya dan mengangkat kedua tangannya untuk memperbaiki rambutnya menambah keerotisannya, Han Tiong meraih tubuh istrinya auu, hik, hik, dan berkebuat turun menuju sumber air sementara Suat Hong menyandarkan kepalanya di dada telanjang itu. Setelah keduanya mandi dan kembali ke tempat di mana mereka selama 14 hari menikmati bulan madunya pernikahan mereka, Suat Hong menguliti dua ekor burung darah dan lalu memanggangnya, disela waktu menunggu Suat Hong dengan cekatan memasak nasi di bagian tungku lain, beberapa lama berselang makanan pun dihidangkan, dan pasangan mesra itu pun makan. Setelah dari sini koko kemanakah lagi tujuan kita, kita akan ke Pauteng, sebab dalam jangka dekat ini kata Ayap Siok, Tantua Ko akan melaksanakan pernikahan, jadi sebelum hari itu seyogianya kita sudah sampai di sana, benar koko jadi pagi-pagi sekali kita sudah berangkat, untuk itu marilah kita tidur, bisik Suat Hong mesra, keduanya pun membaringkan badan, Suat Hong merebahkan kepalanya di dada bidang itu dan pundaknya di rangkul Han Tiong yang rebah terlentang menatap jutaan bintang di Cakrawala, tidak lama suami istri itu akhirnya terlelap. Hui Tiawa bukuan adalah perguruan silap terkenal di antara empat bukuan di kota Pauteng, bukuan Hui Tiaw di bawah asuhan Yap Sin Hang yang sudah berumur 50 tahun, Yap Sin Hang dikenal dengan julukan Tiaweng Hiap, pendekar bayangan Raja Wali, dan dibantu sutitnya Tan Kongbu yang berumur 32 tahun dan dikenal dengan sebutan Pek Tiaw Pok, sambaran Raja Wali Putih, muridnya terdiri dari 200 orang. Hari itu mereka menyambut kedatangan Hong Tiong dan Suat Hong, syukurlah, Tiong Ji kamu sudah sampai, kami sudah. Menyebar undangan sementara namamu Tiong Ji kami cantumkan salah satu pengundang, Yap Siok telah menyampaikan di Siaulimpai, kalau tiada aral melintang. Tentulah akan ku penuhi Yap Siok, Terima kasih Tiong Ji, dua hari lagi pesta akan diadakan dan persiapan kita rasanya sudah matang, Han Tiong memandang Tan Kongbu sembari senyum kalau begitu Tentuako kedatanganku ini terlambat-terlambat. Bagaimana kue ete, pernikahanku kan dua hari lagi, terlambat sampai di sini karena persiapan sudah selesai, jadikan aku jadi menganggur, melihat Han Tiong senyum simpul, Hehehe, kamu kue ete ada-ada saja, emang sekarang masih mau cari kerjaan ya seperti saat kamu kecil dulu, ya setidaknya tidak bisa jadi kacung kuda aku dapat mendirikan tenda atau ikut menghias ranjang jika dibolahkan kaum wanita, hahaha, haha, gelak tawa pun bergema pada pertemuan akrab dan ramah itu. Tiong Ji, jangan harap kamu bisa memasuki kamar pengentin jika seandainya kamu datang lebih awal, eh, kenapa Yap Siok, tentu kamu akan dijawar mantuku ini, hahaha, hahaha, apa iya moi moi kamu akan menjawarku, wajah Han Tiong menatap Suat Hong, Suat Hong yang diajak berkelakar itu merasa tidak malu karena di situ ada juga istri Yap Sin Hong yang ikut senyum-senyum, tidak hanya Kujewertiong, komalahan akan kucubit-cubit, Suat Hong mengerling tajam dengan senyum di kulung, hehehe, haha, hehehe, tuh, kan, saya kata juga apa, tambah Yap Sin Hong, koma HMH, baiklah, karena malam sudah larut, kami akan masuk duluan, selayap hujin sambil berdiri, Suat Hong juga mengikuti Yap hujin di belakang, Hang Ji ini kamar kalian, sudah dipersiapkan oleh pamanmu tiga hari yang lalu, terima kasih Gakbo, sahut Suat Hong kemudian membuka pintu kamar itu, Suat Hong senyum dan merona merah wajahnya karena keluar gayap ini menata ranjang, mereka layak ranjang pengantin juga, dengan menutup pelan pintu kamar Suat Hong mendekati ranjang yang berarora maharum itu, dengan dua bantal dan spray-nya bermotif bunga sedang kelambunya berwarna merah dan lukisan dua pasang burung walet, Suat Hong merebahkan tubuh di atas ranjang yang lembut itu sambil berharap kedatangan suaminya. Pada hari pelaksanaan sejak pagi datanglah tamu membanjiri perguruan Hui Tiao, mereka disambut oleh murid-murid Hui Tiao, 200 murid itu hilir mudik dan mengerjakan bagian-bagian masing-masing yang telah diatur oleh suhu mereka. Kemayap Sin Hang yang dikenal dengan Tiao Weng Hiap, pendekar. Bayangan Raja Wali, mempunyai banyak sahabat dari kalangan Bukaan dan Piao Kiok, demikian juga Tan Kong Bu yang dikenal dengan sebutan Pek Tiao Pok, sambaran Raja Wali Putih, tapi yang membanjiri datang banyak sekali sehingga kalau mereka perhatikan ada 40 kausu dan 2. puluh pimpinan Piao Kiok di wilayah selatan di samping tamujiran dan tetangga, hal ini tentu karena ikut sertanya Beng Cu mereka Han Tiong yang mengundang. Tan Kong Bu yang sudah berumur 30 lebih itu menikahi seorang gadis bernama Cho Alon Si Putri Chung Chu, kepala desa, yang juga tidak dikatakan muda lagi karena umurnya sudah 28 tahun, setelah upacar pernikahan dilakukan. Koma para tamu dipersilahkan makan. Para si Chu yang terhormat, kami ucapkan terima kasih yang banyak atas keringanan langkah dan kerelaan meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami yakni mohon doa restu dari si Chu untuk keponakan kami yang baru saja upacara pernikahannya kita saksikan bersama, besar harapan kami dari si Chu yang budiman untuk memberikan sepatah dua patah kata terhadap keponakan, kami di hari bahagianya ini sambil semua tamu kami mencicipi hidangan ala kadarnya, Yap Sin Hong. Kembali duduk, Yap Kau Su yang baik, kalau dapat saya usul bahwa untuk mendapatkan sepatah dua patah kata untuk kedua mempelai, Beng Cu kita yang terhormat ada hadir bersama kita di sini, yang kita semua tahu walaupun Beng Cu kita masih muda tapi kita kenal juga kebijaksanaan beliau yang budiman, Benar, Benar, Yap Tai Hap, Sambut semua orang, Usul dan saran dari Tio Kau Su Keng Jiu bukan, Perguruan Tangan Baja, Bahwa Beng Cu kita yang memberikan sepatah dua patah kata pada pesta keponakan kami ini, untuk itu kepada Beng Cu kami yang mulia Kim Hong Tai Hap Kwee Beng Cu dimohon kerelaannya, Han Tiong yang sudah diharapkan oleh tamu demikian juga pamannya untuk memberikan sepatah dua patah kata tidak ingin mengecewakan mereka, lalu Han Tiong berdiri dan melangkah menuju tengah panggung. Kedua mempelai yang berbahagia, Yap Syok dan seluruh keluarga besar Huit Yau bukan yang baik, para tamu yang budiman serta para sucu yang terhormat. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kedua mempelai yang berbahagia, untuk itu kepada mempelai dengarlah sedikit baik dari saya. Perpaduan lelaki dan wanita adalah merupakan satu karunia tapi itu jika berlandaskan cinta-cinta bernilai makna bahagia. Maksudnya bagaimana Beng Cu yang mulia, Selatio Kawusu. Koma maksudnya Tio Si Cu adalah hubungan suami-istri akan menjadi karunia jika cinta keduanya berlandaskan untuk memberi hakikat kebahagiaan kepada pasangannya, Apakah hakikat dari bahagia? Hakikat bahagia adalah benar, sadar dan seimbang. Persembahkan pada pasanganmu cinta yang bernilai benar, berikan pasanganmu cinta yang bernilai sadar dan juga berikan pasanganmu cinta yang bernilai seimbang, ketiganya hal ini mesti terkandung pada cinta yang bernilai hakikat bahagia, jika hanya satu dari tiga atau dua dari tiga maka cinta yang bernilai bahagia itu belumlah terwujudkan, artinya masih jauh dari perpaduan yang menjadi sebuah karunia. Beng Cu yang mulia, artinya cinta seperti itu akan sulit dan langka, sebenarnya tidak Tio Si Cu, hanya karena ego kita yang tinggi menjadikan itu sulit diwujudkan, sedikit saja ego diturunkan, cinta bernilai makna bahagia itu akan mudah. Didapatkan sehingga perpaduan menjadi sebuah karunia, suasana hening, kemudian hantiong melanjutkan. Tantwako jika sosok dalam posisi benar, sadar dan seimbang. Koma wujudkan dan dukung dia walaupun ketiga hal itu menurut ego menyakitkan dan menyengsarakan, begitu juga sosok, jika Tantwako benar, sadar dan seimbang mengwujudkan dan dukung dia walaupun ketiga hal itu menurut ego menyakitkan dan menyengsarakan, cinta yang benar adalah cinta yang menepis perasaan dan ego untuk sebuah kebenaran, kesadaran dan keseimbangan, itu saja yang sepatah dua patah kata dari saya dan terima kasih atas perhatian, hantiong kembali duduk. Beng Cu yang mulia, mumpung Beng Cu ada di sini, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, terlebih untuk wilayah selatan sepertinya seluruh Kau Su di wilayah ini berkumpul pada hari bahagia Tantai Hab, silahkan Tio Kau Su, apa yang hendak disampaikan, hantiong berdiri lagi, begini Beng Cu kami yang baik, dan para si Cu Kau Su yang terhormat. Saya punya satu pemikiran, hal ini saya akui ditenggarai oleh keberadaan Hui Tiao Bukaan, di mana Hui Tiao Bukaan mendapat karunia bahwa mereka mengenal Beng Cu sejak kecil. Sehingga ikatan emosionalnya lebih antara Beng Cu dengan Yap Tai Hab dan Tantai Hab, dan oleh karena itu patut mereka mendapat hal lebih dibanding yang lain, maksud Tio Kau Su bagaimana, begini Beng Cu saya tidak cemburu dengan apa yang didapat oleh Hui Tiao bukan dari Beng Cu terlebih hal itu. Diperoleh sebelum Kue E. Tai Hab menjadi Beng Cu, hanya karena Kue E. Tai Hab menjadi Beng Cu makanya saya memeranikan diri kiranya Beng Cu meluangkan waktu untuk Bukaan saya Keg Jiu Bukaan dan Bukaan yang mungkin sama niat dengan saya memberikan petunjuk tentang ilmu silat kami sehingga lebih baik dan matang. Maaf Beng Cu ide ini pribadi saya, saya tidak akan malu meminta hal ini kepada Beng Cu saya sendiri terlebih. Beng Cu saya memiliki kebijakan lebih dari Sian Su, tentu akan dapat mengerti tindakan saya ini. Beng Cu kami yang mulia, maaf saya menyela, saya Chia Gunlong dari Ngero Heng Bukaan, perguruan lima unsur, apa yang dikatakan oleh Tio Kau Su sejalan dengan pikiran saya, jika Beng Cu dapat menerima niat dari Tio Kau Su, saya juga ingin mendapatkan petunjuk itu, baiklah Tio Kau Su, dan Chia Kau Su, jika Jiwi Si Cu merasa hal itu bermanfaat tentu saya. Tidak akan menolak, terima kasih Beng Cu, Tio Kau Su menyela. Dengan hati berbinar, besok, para Kau Su yang merasa apa yang diniatkan oleh Tio Kau Su juga bermanfaat dan merasa perlu untuk ikut, maka berkumpulah Cui sekalian di Kau San, Bukit Kera, dan selama satu minggu saya akan luangkan waktu untuk niat Si Cu Kau Su, Han Tiong kembali duduk, kemudian Yap Sin Hang berdiri lagi, baiklah para Si Cu sekalian. Koma hajatan kami pada westa ini sudah terlaksana, terima kasih kami yang tidak terhingga atas kehadiran Si Cu sekalian, sepatah dua patah kata telah kita dengar dari Beng Cu kita yang mulia, secara umum itu ditujukan pada kita semua hanya karena disampaikan pada pernikahan dan keponakan saya tentunya kita harapkan semoga keduanya lebih memperhatikannya, selanjutnya hal hidangan kami atau penyambutan yang tidak pada tempatnya kiranya Si Cu sekalian dapat memaafkan, Yap Sin Hang kemabli duduk, para hadirin menaiki panggung menyalami pengantin dan pamit. Han Tiong pagi sekali berangkat ke Kau San untuk memenuhi janjinya kepada para Kau Su, Suat Hang semalam sudah mempersiapkan bekalnya, Kau Kau, di kawasan tentu akan menginap selama satu minggu, jadi bekal berupa beras dan beberapa setel baju sudah saya siapkan, Han Tiong menatap. Metu Suat Hang, terima kasih sayang akan pengertianmu dan perhatian yang moi-moi tumpahkan, kamu memang istriku yang baik dan pengertian, Han Tiong mengecupi pimerah Suat Hang, saya banyak belajar darimu Kau Kau, Han Tiong memeluk tubuh hangat istrinya yang tertunduk bersahaja, dikecup dan dicumbu sampai larut malam, hingga keduanya tertidur dengan rona wajah bahagia dan puas. Di Kau San sejak semalam sudah ada 10 Kau Su yang mendirikan tenda darurat dan bermalam di sana, kemudian saat matahari terbit, 7 Kau Su datang menyusul, setelah itu Kim Hong Tai Hap tiba dengan 5 Kau Su yang berkebetulan ketemu di jalan pendakian, baiklah para si Kau Su satu jam lagi kita akan mulai menunggu mana tahu masih ada dari saudara kita yang dalam perjalanan ke sini, baik Beng Cu. Jawab mereka serempak, sambil kita menunggu yang lain Beng Cu, kami sudah sediakan dehangat, dan tenda sudah kami buatkan untuk Beng Cu bermalam, terima kasih Cia Kau Su, istri saya juga telah menyiapkan bekal saya berupa beras dan ikan kering, jadi tolong disatukan pada bagian konsumsi kita selama satu minggu ini, baiklah Beng Cu, Cia Kau Su menerima buntalan perbekalan Hong Tiong dan membawanya ke sebalah tenda bagian belakang, setelah 1 jam hanya 3 Kau Su lagi yang muncul, sehingga jumlah Kau Su yang mengikuti pertemuan itu 25 Kau Su. Sekarang si Cia Kau Su, saya minta si Cia Kau Su sekalian bergilir mengeluarkan satu ilmu perguruan yang dimiliki sampai selesai. Koma dan yang pertama adalah Tio Kau Su sebagai penceptus ide baik ini, silahkan Tio Kau Su, Tio Kau Su yang sudah berumur 50 itu dengan tubuhnya yang kekar memasuki lapangan yang, Beng Cu yang mulia, ilmu akan saya peragakan ini bernama Kang Ji U yang terdiri 40 jurus, silahkan Tio Kau Su, Tio Kau Su mulai bergerak membuka jurus Kang Ji U kebanggaan perguruannya, Hong Tiong pertama sekali memperhatikan dengan teliti bagian pertahanan Kang Ji U setelah merekam inti pertahanan baru bagian penyerangan dan terakhir trik pancingan dan kembang jurus, setelah Tio Kau Su selesai, Han Tiong berdiri, sekarang Tio Kau Su kita berhadapan, bersiaplah Tio Kau Su saya akan menyerang. Han Tiong menyerang dengan jurus pertama, gerakan itu persis sama, sampai selesai 40 jurus, Tio Kau Su berdecak kagum dalam hati, hanya sekali memperagakan ilmunya telah dimainkan sempurna oleh Beng Cu mereka ini. Tio Kau Su sekarang serang lagi saya dengan jurus Kang Ji U, dan perhatikan gubahan saya karena Kang Ji U yang 40 jurus akan saya jadikan 27 jurus, Tio Kau Su mulai menyerang, jurus yang dikeluarkan mengelak itu tetap juga jurus Kang Ji U tapi bagian trik pancingan, serangan Tio Kau Su semakin gencar, baru menginjak jurus ke-20. koma pukulan Kang Ji U bagian serangan yang awalnya pukulan pada perut dan dada diubah pukulan pada dada menjadi cengkraman dan disusul jurus ke-36 yang merupakan bantingan dan malah disusul gerakan trik mengelak pada jurus ke-32 Kang. Ji U miliknya dan akhirnya jurus ke-20 itu Tio Kau Su terhempas ke tanah dan awalnya trik pancingan yang berupa gerakan pokasi ke belakang kaki kanan Hong Tiong menghantam belakang kepalanya dengan pening Tio Kau Su menyerang, dan dari tujuh jurus sisa yang digunakan Hong Tiong Tio Kau Su empat jurus menghantam tubuhnya untung saja Hong Tiong hanya mencubit bagian yang harusnya pukulan dan cengkaraman, dan tendangan hanya menganai kaki tapi tidak bertenaga, jika senadainya pukulan, cengkaraman serta tendangan itu menurut porsi kekuatannya maka Tio Kau Su akan muntah darah dan pingsan, sudah Tio Kau Su perhatikan gubahannya, koma sudah bengcu, nah sekarang perhatikan saya 27 jurus Kang Ji U yang saya peragakan, Hong Tiong bergerak tidak terlalu cepat sehingga jelas bagi Tio Kau Su, coba sekarang Tio Kau Su yang memperagakannya, Tio Kau Su tanpa diperintah kedua kalinya langsung bersilat Kang Ji U sesuai dengan gerakan Hong Tiong tapi Tio Kau Su bersilat dibarengi tenaga dan kecepatan penuh, semua terkesiap melihat gerakan tangkas dan membahayakan dan merasakan kesiuran hawa pukulan, semuanya berdecak kagum menyaksikan jurus Kang Ji U setelah digubah Hong Tiong, Tio sendiri langsung berlutut dan menjura, bengcu kami yang budiman terima kasih atas petunjuk yang sangat berharga ini, terima kasih kembali Tio Kau Su, bangkitlah dan kembalilah duduk ke tempatmu, baiklah bengcu, Tio Kau Su kembali ke tempat duduknya, sekarang Chia Si Chu mulailah, Chia Kau Su maju ke depan, ilmu yang akan saya peragakan bernama Ngo Heng Kiam, pedang lima unsur, terdiri dari 30 jurus, silahkan Chia Kau Su, Chia Kau Su mencabut pedangnya dan bergerak cepat, Han Tiong memperhatikan sampai selesai, kemudian Han Tiong berhadapan dengan Chia Kau Su dengan jurus yang sama sempurnanya dengan Chia Kau Su dengan meminjam pedang murid Chia Kau Su, dan pada tahap berikutnya, Chia Kau Su sekarang jurus Ngo Heng Kiam akan Saya buat menjadi 25 jurus Tapi Ngo Heng Kiam dari Chia Kau Su hanya 23 dan 2 yang terakhir adalah jurus baru, sekarang seranglah dan perhatikan gubahannya, Chia Kau Su menyerang tanpa sungkan pedangnya berkehabat bagaikan ombak yang bergulung. Han Tiong menghadapinya dengan jurus yang sama, hingga jurus ke-20 Chia Kau Su terdesak sampai pada jurus ke-23 dia merasa bajunya sobek di tiga tempat perut, lambung dan kaki, dia terus mengelak karena jurus ke-24 Menyusul, ini jurus ke-24, Chia Kau Su berpoksai dan berkebuat membalas dan ini jurus ke-25, makin kalang kabut Chia Kau Su menerima dua jurus baru itu, setelah Han Tiong berhenti, Chia Kau Su memperhatikan dirinya, jurus ke-24 baju bagian punggungnya bolong tentu kalau diteruskan punggungnya akan tembus dan pada jurus ke-25 baju bagian dada tepat di atas jantung bolong Chia Kau Su merinding, jika diteruskan jantung akan disate pedang itu, sekarang Chia Kau Su perhatikan 25 jurus Ngo Heng Kiam dengan Tambahan dua gerakan baru pada dua jurus terakhir, Han Tiong mulai bergerak dengan Ngo Heng Kiam dari jurus ke-20 sampai 23 yang diambil dari gerak serangan jurus ke-29 jurusnya, dan gerak pancingan pada jurus ke-25 miliknya dan jurus serangan pada jurus ke-30, dan ini jurus ke-24 dengan nama Go Aci San Coan, menerjang bukit menunjuk rembulan, dan yang ke-25 Seng Cuan Hun Kong, menyebab cahaya menembus bintang. Sekarang coba Chia Kau Su peragakan, Chia Kau Su dengan semangat bergerak lincah, gulungan pedangnya susul-menyusul, pedang itu semakin berkilau ditimpah ke khaya matahari yang semakin tinggi menuju siang, 25 jurus Ngo Heng Kiam selesai diperagakan, pandangan kagum dari seluruh peserta melihat indah dan berbahannya jurus ke-20 sampai 25, Chia Kau Su tidak bisa menahan haru berlutut di depan Han Tiong, 23 jurusnya menjadi matang dengan keindahan yang menyimpan kekuatan dan sangat sempurna dengan dua jurus terakhir yang langsung diberi nama oleh Beng Cu mereka ini, hal ini membuat matanya basah karena bahagia, sampai lima Kau Su yang sudah menerima petunjuk, lalu mereka istirahat, keesokan harinya disambung oleh empat Kau Su, dan berikutnya lima Kau Su, hari keempat tiga Kau Su, hari kelima empat Kau Su, hari keenam dan ketujuh dua Kau Su. Han Tiong kembali ke Hui Tiao dengan rindu yang membuncah pada istrinya, apa dan bagaimana pertemuan itu Koko, berjalan baik Hang Moi, cukupkah waktu satu minggu hal yang para Kau Su minta padamu Koko, cukup, karena yang datang 25 Kau Su, terus bagaimana Koko, apakah kita akan melanjutkan perjalanan, belum Moi Moi, kita setidaknya tinggal sebulan di sini, untuk melihat keadaan, mana tahu akan ada hal yang perlu kita ketahui, H.M.H., baiklah Koko sekarang marilah kita istirahat, Han Tiong menurut digandeng Suat Hang ke kamar, dengai belayan mesra Suat Hang, membuat suaminya semakin nyaman, penang dan melelapkan, Yap Sin Hang sangat bergembira bahwa Han Tiong masih akan tinggal sampai satu bulan lamanya di Pauteng, setelah dari sini kemana lagi rencanamu Tiong Ji, dari sini kami akan ke timur, ke kota Sinyang, kemudian akan ke utara ke tempat Syok Sye di Lembah Naga, ke tempat Jeng Leong. Tiong Ji, benar Siok, H.M.H., Tiong Ji, jika tiba saat engkau menetap akan dimanakah tempatmu, jika saatnya tiba, aku akan berdiam di pulau Kura-Kura Siok, kapan itu Tiong Ji? Entahlah Paman, mungkin setelah sepulang kami dari barat di Tibet, Wuhan dan Ye Chang mempunyai, memang tugas dan tanggung jawab di pondamu berat Tiong Ji, doa Paman sangat aku harap semoga aku dapat menjalaninya, tentu Tiong Ji, doa Paman akan selalu terpanjat pada Tian untukmu. Selama sebulan di Pauteng, Han Tiong didatangi para kau subahkan pimpinan Piawakiok untuk minta petunjuk ilmu silat mereka, hal itu santer ke seluruh wilayah, sehingga sepanjang perjalanan Han Tiong menuju ke timur sebelum sampai ke Sinyang tidak kurang dari 20 kaus wilayah timur dan 10 Piawakiok yang mengundang Bengcu mereka ini ke tempat mereka, dan karena hal tersebut perjalanan Seng Bengcu dari Pauteng sampai ke Sinyang hampir satu setengah tahun, kota Sinyang yang ramai siang itu sangat sibuk, Han Tiong dan Suat Hang memasuki rumah makan, saat mereka sedang bersantap dua orang memasuki rumah makan, Gu Suheng. Benar-benar membuat penasaran, sudahlah Suat Sumoy, untuk apa dipikirkan Pek Kho Piawakiok meliburkan diri hari ini karena mendengar kedatangan Kim Hong Taihap Bengcu, Han Tiong dan Suat Hang yang mendengar percakapan itu mengangkat kepala menatap dua bangsawan laki-laki dan perempuan, yang perempuan berwajah cantik dengan hidung yang mancung, bibirnya yang indah dengan lekuk dagu yang sempurna dihiasi tahilalat di dagu itu, yang menambah kecantikannya adalah lengsung pipit di kedua pipinya sementara yang laki-laki wajahnya biasa-biasa saja, tapi sepertinya mereka seperguruan, benar mereka adalah seperguruan karena yang laki-laki adalah putra dari Gulobian atau Eng Tiawsi. Bayangan Raja Wali dari Barat, sementara yang perempuan adalah putrit dari Siahok Guan atau Tung Sin Taihap, pendekar sakti dari Timur, keduanya adalah suti dari Pek Emo Usin Leong, dapat bokal, Kim Hong Taihap. Bagaimana si Kim Hong Taihap itu sehingga demikian dihormat orang sedunia, ingin sekali aku bertemu untuk menjajal ilmunya, kalau soal ilmunya aku juga penasaran sumoy, sehingga membuat semua orang begini adem, tidak ada. Kejahatan hampir sepuluh tahun ini, tidak ada penindasan dari para hartawan dan penguasa pada rakyat, entah apa yang dibuatnya, apalagi didudukan sebagai Beng Cu, kalau aku ketemu dia akan kemaki-maki dan kuajak bertempur sampai seribu jurus, kalau kamu kalah bagaimana, aku akan tunduk padanya dan akan ku minta dia jadi pacarku dan menjadi suamiku, Han Tiong senyum-senyum asam mendengar itu, Han Tiong menatap wajah suat Hong, muka itu sedikit merah tapi normal kembali dan bubir lembut itu tersenyum, balas menatap wajah suaminya, kenapa kamu memandang aku seperti itu, bisiknya, tidak mengapa sayang hanya karena mendengar obrolan itu, aku ingin sekali mengecupmu, heh malu dilihat orang, wajah suat Hong bersemu merah dan tersenyum, karena itu aku hanya bisa memandang, jadi awas nanti kekucuk dan kulumat bibirmu yang lembut itu, suat Hong meremas jemari suaminya, aku sudah mengalami hal ini sebelum kita menikah koko, hm haha sudahlah, mari lanjutkan makannya, hehehe, sumoy, sumoy, apa kamu tidak tahu bahwa Kim Hong Taihab itu sudah punya istri, mereka menikah saat penobatan Kim Hong Taihab menjadi bengcu, hah, apa? masa sudah menikah, katanya umurnya masih muda, kata ayah umur Kim Hong Taihab berumur 25 saat dinobatkan jadi bengcu, itu tidak muda lagi sumoy, istri Kim Hong Taihab juga kata mereka yang menyaksikan cantiknya selangit, ah, kamu bohong, masa cantiknya selangit, berarti dia dong yang paling cantik di dunia ini, aku juga tidak tahu itu kan kata orang yang katanya melihat, siapa nama istrinya? koma kata ayah nama istri Kim Hong Taihab itu namanya Lim Suat Hong, apakah dia seorang lihat saktian mana antara keduanya? koma Hong Tiong dan Suat Hong senyum-senyum mendengar bualan itu sambil cubit-cubitan di bawah meja, tentulah seorang lihat sumoy, julukannya apa julukannya? julukannya, Gusin Huk agak lama berpikir, metu Suat Hong menatap pemuda itu, tertarik julukan apa yang akan dibualkan pemuda ini, Han Tiong juga penasaran ingin tahu, semaraknya bualan, julukannya kata orang Kim Pengkia meliap, pendekar wanita pedang Garuda emas, Gusin Huk berpikir lama karena mereka reka sendiri, dari ayahnya dia dapat ke gambaran bahwa Suat Hong membawa pedang bergagang Ag Garuda, lalu dekat dengan pendekar harpa emas, jadi harus pakai emas, kalau pedang emas belum tahu pedangnya emas, kelihatan bohongnya. Pikirnya tapi kalau Garuda emas hal itu tepat, sehingga diberilah julukan pada Suat Hong. Suat Hong terkesiap, karena julukan itu bisa tepat untuknya, bukankah jurus pedangnya adalah Kim Pengkiam Hoat? Suat merasa pahanya dicubit Han Tiong, bagaimana keadaanmu Kim Pengkiam liap, bisik Han Tiong dengan kerling menggoda. Komaih, apa-apaan ini bisik Suat Hong sambil membalas mencubit paha Han Tiong, kok Suheng banyak tahu, ayah tidak pernah cerita pada saya, ayahku terkagum-kagum dengan kesaktian Kim Hong Taihap, bayangkan saja sumui dikeroyok tiga penjahat besar bertempur sampai satu hari satu malam tanpa henti, tiga pengeroyoknya amruk tidak bernyawa, Supek saja pek emousin liong, bergebrak dengan salah seorang pengeroyok hanya hitungan jurus Supek sudah muntah darah, dan lawan Supek itu yang terlemah dari pengeroyok Kim Hong Taihap, wah kalau Supek saja muntah darah, bagaimana saktinya Kim Hong Taihap yang mengalahkan dan menewaskan yang mengalahkan Supek, Sialin Suat terdiam dengan kekagumannya. Enak sekali yang menjadi istrinya ya, Suheng, heh, emangnya kenapa, kenapa Suheng berkata demikian, ialah Suheng, suami sangat tampan selangit, sakti. Tidak terlawan, Bang Chu pula kedudukan, tentu istrinya itu mendapat segalanya, dari mana kamu tahu Kim Hong Taihap tampan, bahkan kamu bilang sangat tampan, Suheng yang, bilang kalau istri Kim Hong Taihap cantiknya selangit, jadi tentu aja Kim Hong Taihap mestinya sangat tampan selangit, tidak tahan suami istri itu harus tertawa, sehingga Sialin Suat dan Gusin Ho menoleh dan melihat mereka, sementara empat orang masuk rumah makan dan langsung menjurah hormat. Kim Hong Taihap Bang Chu yang bubiman dan hujin yang kami muliakan, saya lubinti pimpinan Pek Ho Piao Kio ingin mengundang Bang Chu ke rumah kami, HMH, ada apakah Lu Si Chu yang baik, nanti malam kami ada pertemuan 6 Piao Kio di rumah, kami juga berharap apa yang didapatkan oleh saudara-daudara di selatan dan sepanjang perjalanan ke timur, Bang Chu dapat bermurah hati, baiklah Lu Si Chu. Tapi saya dan istriku akan datang esok pagi dan kiranya Cui Pang Chu sudah ada di sana, bukan apa-apa Lu Si Chu karena saya dan istri sudah memesan kamar, jadi biarkanlah kami bermalam dulu di sini, baiklah Beng Chu dan terima kasih atas kemurahan yang sangat besar ini. Lu Pang Chu dan wakil dan dua orang murid utamanya segera meninggalkan tempat itu lagi, Sialin Suat dan Gu Sinho melonggo melihat suami istri itu, muka keduanya merah, terlebih Sialin Suat malu sekali, pendekar ini mau diajadikan suami kalau dia kalah bertanding, kedua adik kesinilah, ada yang ingin kami sampaikan, Gu Sinho mendekati meja Han Tiong tapi Sialin Suat tidak beranjak dari mejanya, Sialin Suat bergerak dari mejanya, rasa malunya sedikit tawar karena panggilan Han Tiong yang kedua itu melekatkan julukan ayahnya padanya, sehingga terkesan ayahnya sangat akrab dengan pendekar mengagumkan ini. Apa yang kalian bicarakan itu, jiwite kami mohon maaf. Terdengar oleh kami, jadi tidak usah merasa sungkan, luar biasa kata-kata Beng Cu ini demikian bijak demikian baik dan lembut, demikian wibawa dan berharisma, demikian sopan dan bersahaja, demikian tampan dan menawan, kami yang salah Beng Cu Taihab, mengumbar obrolan di tempat terbuka, kamu tentu anak dari Eng Tiawasi, benar Taihab, bagaimana kabar ayahmu di barat, sapaan ini demikian akrab membuat keduanya makin manut, kabar ayah baik-baik Taihab. Koma saya baru sebulan berkunjung ke rumah Susiok, Taihab Beng Cu entah dari mana keberanian ini muncul dari Sialin Swat. Koma rasa malunya hilang dan sikap ugal-ugalannya timbul kembali. Koma iya ada apa Sia Siochia, tentu kalau Taihab mengenal ayah, Taihab akan singgah di rumah kami, tentu Sia Siochia, hal ini sehingga aku memanggilmu setelah bertemu dengan putrinya rasanya akan tidak enak jika tidak menjumpai Tung Sin Taihab, jadi sampaikanlah besok malam saya dan istri akan menyambanginya, baiklah Beng Cu, kami segera pamit untuk kembali ke rumah. Baiklah, segera keduanya keluar, Sialin Swat di perjalanan pulang ini hanya diam saja, pikirannya dipenuhi oleh wajah Kim Hong Taihab, Gusin Hock berkali mengajak dia berbicara tapi jawabnya hanya ya dan benar, sesampai di rumah Tung Sin Taihab yang sedang mengisap Hao Chenya menyambut kedatangan putri dan keponakannya, Swat Ji ada apa dengan kamu? Kenapa mu kamu pucat? Alis Tung Sin Taihab yang berwarna putih itu semakin naik karena heran, ayah, aku bertemu dengan Kim Hong Taihab, heh, lalu kenapa kamu pucat? Kim Hong Taihab tidak menakutkan, apa yang salah kamu lakukan? Bentak si Yehok Guan, kami tidak bersalah. Su Siok, selagu Sin Hock, sudahlah Su Heng, Su Heng baiknya istirahat dulu, mendengar itu si Yehok Guan makin heran dengan kelakuan putrinya, HMH, istirahatlah Lok Ji, baiklah Su Siok, segera Gusin Hock meninggalkan ayah dan anak itu, HMH, Swat Ji, kamu kenapa nak setelah bertemu Kim Hong Taihab? Ayah, besok malam Kim Hong Taihab akan menyambangi ayah, hah, berita bagus itu Tiong Ji, tapi kenapa tidak malam ini sekarang mereka di mana, aku akan kesana menjemputnya, Kim Hong Taihab tidak akan mau ayah, kenapa kamu bilang begitu, karena Lu Pangcu juga sudah memintanya untuk datang ke rumahnya, karena mereka enam Pangcu, Piawakiok sudah berkumpul malam ini di rumah Lu Pangcu, tapi Bengcu menolak karena kamar sudah dipesan sehingga baru besok pagi Bengcu datang ke tempat Lu Pangcu, mungkin setelah urusan dari sana selesai baru malamnya Bengcu ke sini, HMH, ayah mengerti, baiklah kita akan adakan persiapan untuk menyambutnya besok malam, si Yeh, Taihab wajahnya demikian cerah dan gembira, Lin Swat tidak luput memperhatikan ayahnya, hatinya makin terguncang, ayahnya yang luar biasa saktinya ini demikian segan dengan pendekar yang jauh umurnya di bawah ayahnya ini, terpancar kebahagiaan pada wajah ayahnya akan berita kedatangannya, ke rumah ini, ah, Kim Hong Taihab, manusiakah kamu atau jelmaan dewa, pikirnya, suat jikamu kenapa kembali si Yeh Taihab heran melihat putrinya ini, ayah umurku sudah 20 tahun, heh lalu kenapa dengan umurmu, apa kamu mau kawin sehingga mengagulkan umurmu di depan ayahmu, kemawajah si Yeh Taihab menggoda anaknya, ayah aku ini serius, teriak Lin Swat sambil menghentakan kakinya walah, kalau dehentakan kaki ada maunya nih, H.M.H., ada apa anakku sayang, si Yeh Taihab semakin menggoda anaknya, sudahlah kalau ayah menggoda terus, hehehe, hehehe, baiklah, bicaralah suat jik, ada apa ini si Yehujin keluar dari kamar menjumpai anak dan suaminya sedang gontok-gontokan karena mendengar teriakan Lin Swat, kesenilah nih Ocu, anak kita mau bicara, dia mengagulkan umurnya padaku, kan tanda tanya ayah, teriak Lin Swat kembali dengan hentikan, dengan senyum lembut si Yehujin menatap putrinya, sudahlah Koko, biarkan anak kita bicara, ayah, ibu, akankah aku dapat menikah, bagai disengat kalah jengking kedua orang tua itu berdiri, apa maksud perkataanmu Swat Ji, kenapa kalimatmu bernada putus asa tentang masa depanmu, si Yeh, taihab wajahnya tegang heran, karena aku sudah pantas, menikah, maka nikahkanlah aku dengan dia, kalau tidak mungkin aku tidak akan menikah, Swat Ji, jangan buat tayah ibumu cemas, ada apa dengan dirimu anakku, Yap Hujen berkaca-kaca mendengar perkataan tidak lumrah itu, anak mereka ini ugal-ugalan, periang dan cekatan, Swat Ji bicaralah yang jelas, si Yeh taihab memandang putrinya dengan tajam, Ayah, mungkin aku sudah gila karena kagum, takluk dan cinta, koma siapa maksudmu Swat Ji, Kim Hong taihab ibu, siapa Kim Hong taihab, besok malam dia akan datang ibu, jadi bicarakanlah aku padanya, Swat Ji jangan buat malu orang tua, koma Beng Cu telah menikah, dia sudah punya istri, salah kita Swat Ji melakukan tindakan itu, aku tahu ayah, mungkin anakmu ini sudah gila, uuuu, titik uuuu, Lin Swat mengerung-gerung dengan tangusnya, Swat Ji sadarlah anakku, jangan berpikiran yang bukan-bukan, jodohmu sudah ditentukan Tian, koma jadi pasrahlah dengannya, ayah, kalau demikian sampaikan pada Kim Hong taihab, mana tahu dialah jodohku yang ditentukan Tian, tapi Beng Cu telah beristri anakku, bukan dia jodohmu, titik ayah para bangsawan memiliki banyak istri dan selir, raja-raja kita sejak dahulu mengumpulkan banyak selir, koma kenapa Kim Hong taihab hanya boleh mempunyai satu istri, melengak muka kedua orang tua itu mendengar perkataan Lin, Swat, anakku, apa yang kau inginkan kami lakukan ini sangat berat dan membuat malu, ayah mencoba saja untuk memastikan bahwa Kim Hong taihab bukan jodohku, anakku bukankah ayah sudah sampaikan hal itu akan memalukan kita nak, ayah, ayah mungkin sudah berkali-kali bertemu Kim Hong taihab sementara aku baru sekali itu pun hanya hitungan menit, bukankah dia orang terbijak ayah, HMH, apa maksudmu nak mengatakan, Beng Cu orang terbijak, ayah aku berbicara di rumah makan Mpek Lui bersama Su Heng, kami membicarakan Kim Hong taihab, kami tidak tahu semua pembicaraan kami mereka dengar, karena mereka berada dekat dengan meja kami, aku berkata kepada Su Heng, jika aku bertemu Kim Hong taihab aku akan menantang dia bertempur, jika aku kalah maka aku akan jadikan dia suamiku, aku malu ayah setelah mengetahui keberadaannya di situ, tapi ayah apakah yang dia perbuat untuk menutup rasa maluku, dengan bijak perlakuannya menawarkan rasa maluku menjadi seakan-akan perkataanku adalah hal wajar, apa yang Beng Cu perbuat, koma dia memanggil kami, Su Heng mendatangi mereka, aku tak kuasa bergerak saking malunya, tapi dia berkata, Hey Putri Tung Sintaihab, kemarilah ada yang ingin ku bicarakan padamu, dengan melekatkan aku dengan julukan ayah, aku merasa keakraban antara ayah dan dia menawarkan rasa maluku, dan rasa kagumku padanya makin bertambah ketika dia berkata, Apa yang kalian obrolkan maaf terdengar oleh kami, ayah kalau itu bukan Kim Hong taihab hal yang kami dapatkan adalah penghinaan atau kejumawaan seorang sakti, marah dengan perkataan kami atau merasa sombong dengan perkataan kami, tapi ayah, aku tidak terhina dengan perkataan kami dan aku juga tidak melihat kejumawaan itu ketika perkataan yang bijak maaf terdengar oleh kami, jadi ayah kebijakan Kim Hong taihab sudah aku rasakan, tentu ayah juga akan merasakan hal yang sama jika menyampaikan hal saya kepadanya, pasti akan pandai menutup rasa malu ayah dan ibu, siyah telah lenggeleng kagum dengan cerita anaknya dan sangat lancarnya anaknya ini berbicara tentang kebijakan hanya karena berjumpa dengan Kim Hong taihab, saat anaknya bercerita, siyah taihab dan hujin seakan tidak mengenal anak mereka ini saking lugas dan mudahnya menyampaikan hal itu, luar biasa efek peribu-dibu diman yang dipancarkan oleh Kim Hong taihab, suat ji, Kim Hong taihab memang orang luar biasa bijak, bahkan lebih bijak dari bukek siansu, terbayang dia cerita gak siansu ketika berada di butong pai, baka pendekar harpa emas, koma mungkin hal itu bijak diterima oleh beng cu, tapi istrinya anakku kwee hujin lim suat hang apakah menurutmu dia tidak akan terguncang dan marah bahkan akan merusak nama baik suaminya di apandangannya, sesaat ening, benar anakku, hal itu sulit diterima kaum wanita, walaupun sejarah kita banyak mencatat raja dan bangsawan memperistri banyak wanita dan banyak selir, tapi di balik hati mereka siapa yang ingin berbagi suami, yap hujin menyela anaknya lembut, tapi ayah dan ibu, jika aku saja rela menjadi istri kedua atau istri keberapa dari Kim Hong taihab karena gemilangnya bijak yang kulihat dari tindakan perkataan beng cu, walau aku baru dua menit berjumpa dengannya, lalu apakah tidak ada pengaruh kepada suat hang cic yang sudah lama dengan dia, aku yakini itu ayah pasti cic juga bijak menerima semua itu, jadi sekali lagi ayah sampaikanlah kepada beng cu perihal aku, H.M.H., baiklah anakku, ayah akan sampaikan, terima kasih ayah, Lin Suat memegangi tangan ayah dan ibunya matanya berkaca-kaca gembira dan pergi ke kamarnya. Setelah mandi dan membersihkan diri, Han Tiong dan Suat Hang keluar untuk makan malam, tamu-tamu yang juga bermalam sudah pada turun dan makan malam, kebanyakan mereka adalah pedagang, ketika mereka menuruni tangga, dua orang pengawal pemerintahan memasuki rumah makan, Wan Siku, kami mendengar bahwa Kim Hong taihab menginap di sini, yang mana, namanya siapa Sian Seng, namanya Kwe E.H.Tiong, coba Wan Siku lihat di daftar tamu, pemilik likaan melihat daftar nama, ada Sian Seng, ada apa, kami ingin berjumpa dengannya, itu orangnya sedang turun Sian Seng. Pemilik kedai menunjuk ketika matanya melihat Han Tiong dan Suat Hang menuruni tangga, kedua pengawal pemerintah itu mendatangi Han Tiong dan menjura, Kim Hong taihab Beng Cu dan Hu Jin, maaf kami mengganggu, tidak Jiwi Siku, tapi siapakah Jiwi Siku, kami adalah pengawal kepala daerah Sinyang Toan Kung Cu, Oha, lalu ada apakah Jiwi Siku, Kung Cu ingin mengundang Kim Hong taihab Beng Cu dan Hu Jin untuk datang ke rumahnya, kapan, kata Kung Cu terserah kepada Kung Cu, kapan waktu luang, baiklah Jiwi Siku, sampaikan salam hormat saya kepada Tuan Kung Cu, dan rasa terima kasih atas undangan ini, saya dan istri akan menemui Kung Cu dalam tiga hari ini, waktu kapan kah Beng Cu datang? waktu malam, baiklah Beng Cu, akan kami sampaikan salam dan kesanggupan Beng Cu, sekarang kami akan pamit, Jiwi Siku apakah kita tidak makan dulu, kami ini hendak makan, terima kasih Beng Cu, kami masih ada tugas lain yang akan segera mungkin dilaksanakan setelah pelaporan ini, HMH, baiklah Jiwi Siku, kedua pengawal Kung Cu itu segera keluar dari Lik'an.